Semakin menunjukkan tanda-tanda penuaan Saya tidak punya waktu sebelumnya Jadi gue baru bikin videonya sekarang Tuh, udah It is moisturizing for me Tapi Hi, hi, welcome back to my youtube channel Seperti di judulnya, di video kali ini Gue akan share ke kalian beberapa rekomendasi moisturizer gitu ya Yang cocok untuk kulit kombinasi cenderung jerawatan dan acne prone Yang selama ini udah gue coba dan cocok di kulit gue gitu Jadi beberapa bulan terakhir ini gue lagi rutin banget Pake moisturizer di setiap pagi dan malam gitu ya Sebenernya gue udah dari dulu Sebenernya gue udah tau Kalo moisturizer ini sebenernya basic skincare Yang wajib masuk di skincare regime Atau skincare rutin kita gitu Cuman Gue kadang-kadang merasa Moisturizer tuh suka bikin kulit jadi sedikit lebih Minyakan dan bahkan jerawatan gitu Jadi lebih kusam gitu Tapi 2-3 bulan terakhir tuh Gue lagi concern banget sama kondisi kulit gue Yang gue merasa Semakin menunjukkan tanda-tanda penuaan Jadi udah mulai muncul garis-garis halus lah Pori-pori juga semakin besar Semakin visible gitu ya Dan setelah gue baca-baca lagi Ternyata salah satu penyebab dari tanda-tanda penuaan tuh Adalah karena kulit yang kurang terhidrasi Nah di video kali ini gue mau share ke kalian 2 moisturizer yang lagi sering banget gue pake Gue ganti-ganti gitu ya Yang cocok Yang gue rasa cocok di kulit gue yang tadi Kombinasi cenderung acne prone dan juga sensitif So without further ado Let's get into it Nah pelempah pertama yang mau gue rekomendasiin adalah Hydra Bioderma Hydra Bio Gel Cream Bentuknya seperti ini Nah ini udah mau habis Bentar lagi dia gone Jadi perlu di restock Dia tuh seperti namanya Teksturnya gel Jadi sangat gampang di aplikasikan gitu Dan juga very light gitu Lightweight gitu Jadi ketika lo pake lo gak akan berasak Lo pake sesuatu gitu Saking ringannya bahkan moisturizer ini bisa digunakan Di muka yang lagi breakout parah gitu Lagi jerawatan banget gitu Karena katanya ini fungal acne safe gitu Gue tunjukin deh teksturnya ya Jadi dia tuh emang sangat Dia krim aja sih gitu Krim Dan very lightweight Gue pake ini setiap pagi dan malam Kalau pagi gue pake sebelum sunscreen Dan kalau malam Gue pake di step terakhir Untuk mengunci kelembapan dari semua skincare rutin yang Salah Skincare product yang gue pake di malam hari gitu Kemarin gue beli di official store-nya di Tokopedia Bioderma Harganya Rp. 269.000 Kalau gak salah Oh iya Ini juga katanya bisa mencerahkan kulit Tapi honestly I don't feel like I get that benefit from this product It does what it claims as a moisturizer It is moisturizing for me Tapi tidak mencerahkan Nah moisturizer kedua yang lagi sering banget gue pake Adalah Skin Tific 5x Ceramide Barrier Repair Moisture Gel Mampus gak lo? Ribet banget tuh nama Jadi seperti namanya Ini tuh punya klaim untuk bisa mengatasi atau memperbaiki permasalahan barrier kulit Sebelum gue beli kemarin gue sempet baca review-review orang gitu ya di Youtube Ataupun di beberapa situs di internet Katanya Skin Tific 5x Ceramide ini tuh diformalsikan mengikuti struktur skin barrier kita gitu Jadi manfaatnya adalah dia lebih bisa lock moisture gitu ya Mengunci kelembapan di kulit dan lebih bertahan lama kelembapannya gitu So far menurut gue Skin Tific 5x Ceramide ini tuh adalah moisturizer yang paling ringan di kulit gitu Yang bener-bener kalo lo pake lo gak akan berasa apapun Tadi yang buat Bioderma ini menurut gue udah ringan Tapi pas gue coba ini gue merasa kayak air gitu Walaupun dia klaimnya sebagai gel tapi di kulit gue gue merasa dia kayak air Or maybe kayak butter You know in a way that ketika dioles di aplikasikan gitu ya Dia jadi meleleh gitu Ngerti gak? Jadi saking ringannya dia meleleh dan jadi gak berasa kayak lo pake apa-apa gitu Melut gue ini bener-bener bisa melembapkan kulit Karena gue sering banget di ruangan ber AC Gue bisa claim bahwa bisa-bisa testify bahwa Dia bisa mengunci kelembapan gue selama gue bekerja di luar Ataupun selama gue ada di ruangan ber AC gitu Mening kalo gue lagi di kantor gue spend around 8-9 hours di kantor Dan gue masih biasa merasakan kulit gue tidak kering Oke karena gue udah malam gue ini shootingnya kayak jam 1 pagi guys Saya tidak punya waktu sebelumnya Jadi gue baru bikin videonya sekarang Jadi gue mau sekalian apa namanya Pake di kulit Pake di kulit gue sekarang mau pake Gue udah mandi tadi gue udah cuci muka Jadi sekalian demo aja Jadi oke hang on sorry gue belum tunjukin Ini tuh bener-bener kayak gel Sebenernya lo pake dikit aja dia udah gampang diratakan ke kulit sih Cuman kebetulan saya memang anaknya sedikit boros Jadi saya sukanya yang banyak Kalo gue baca dari claimnya produknya sendiri Dia punya namanya marine collagen kalo gak salah Yang mana itu berfungsi untuk menghaluskan tekstur kulit gitu Which was actually the reason why I started You know incorporating moisturizer in my skincare regime Beberapa bulan terakhir Tuh udah Dia kayak bikin muka lembab dan Ya well dia kayak glowing gitu loh Karena tadi muka lo lebih terhidrasi Gue gak tau ya mungkin karena dia punya centella asiatica Dia tuh jadi gampang juga untuk calming kulit muka gue gitu Karena muka gue tuh sensitif ya Jadi kayak setiap abis cuci muka tuh pasti ada aja yang merah Dan setiap kali gue pake ini tuh Dia tuh lama-lama kayak meredahkan merah di muka gue itu Karena setau gue kandungan centella asiatica tuh juga berfungsi sebagai anti-inflammasi gitu Jadi it does make sense kalo bisa meredahkan atau menenangkan redness di wajah Gue beneran bisa liat hasilnya sih setelah rutin pake Skintific 5x Ceramate ini Muka gue tuh jadi kayak lebih halus gitu ya Yang paling gue notice adalah pori-pori Pori-pori gue tuh bagian apa namanya bagian sini What do you call this? Pipi gitu ya Itu gede-gede banget gitu Tapi sejak gue rutin pake moisturizer kulit pori-pori ya Jadi kayak sedikit lebih samar gitu Setau gue pori-pori tuh gak bisa hilang dan gak bisa mengecil Yang ada hanya bisa disamarkan gitu Dan cara lo untuk menyamarkannya adalah By keeping your skin moisturized gitu Jadi ketika muka lo lembab gitu ya Seolah-olah itu kayak blurring gitu Blurring your pores Yang ini tuh gue juga baca dia bisa claim untuk mencerahkan gitu Dan itu tuh gue I kind of feel it You know like the benefit untuk mencerahkan Itu gue agak merasa melihat efeknya gitu di kulit gue gitu Gue baru pake ini kayak sekitar 2 mingguan Tapi mungkin efek mencerahkan akan lebih terasa ketika gue pake lebih sering gitu ya Honestly menurut gue Skintific 5x Ceramate ini tuh agak all in one manfaatnya Jadi kayak banyak skin barrier problems yang bisa di Yang mereka claim bisa solve gitu Kayak redness, kulit kering, pori-pori besar Dan juga apa namanya kulit bertekster Itu juga mereka claim untuk bisa hilangkan gitu Walaupun gue baru pake 2 minggu I can somehow feel claimnya gitu ya Jadi kayak gue lagi rutin banget pake ini Gue mau abisin And I'll see Maybe I can give you an update Nanti setelah gue abis 1 botol akan seperti apa Hasilnya di kulit gue gitu Tapi so far so good Kemarin gue beli produknya di Skintific Official Store di Tokopedia Harganya Rp133.000 Jauh lebih murah memang dibandingkan dengan Bioderma yang Hydro Bio Gel Cream ini Tapi walaupun dia lebih murah Justru benefitnya lebih banyak gue rasakan dari Skintific Nixie So segitu aja video kali ini Semoga video ini bermanfaat Especially untuk temen-temen yang lagi nyari Moisturizer gitu ya Untuk kulit kombinasi yang cenderung sensitif dan acne prone I hope this video is useful for you guys And yeah Stay safe and I'll see you in the next one Bye-bye Sub indo by broth3rmax